Intro Pemirsa dinikahi pria bangsawan Bali, Happy Salma ternyata tinggal di rumah yang amat sangat sederhana. Halaman belakang doi ada kandang ayamnya loh pemirsa. Seperti apa penampakan sesungguhnya daripada kediaman Happy Salma ini? Bersama saya, Selobi Omnifora Channel, kita simak informasi selengkapnya. Setelah menjadi keluarga bangsawan Bali, kehidupan Happy Salma nyatanya tinggal di rumah yang sederhana. Bahkan di bagian belakangnya ada kandang ayam. Happy Salma kini memang sudah jarang tampil di layar kaca. Ia lebih memilih fokus mencurahkan waktunya menjadi istri dan seorang ibu. Happy Salma memang sudah menikah dengan Cokorda Bagus Dwi Santana Kertiasa yang merupakan keturunan Kerajaan Ubud Bali. Keduanya kini telah dikaruniai seorang putra dan putri bernama Cokorda Sri Kinandri Kertiasa dan Cokorda Ngurah Rayidaru Kertiasa. Happy Salma menikah dengan Cokorda Bagus Dwi Santana Kertiasa pada bulan Oktober 2010 di Puri Saren Gyanyar, Bali. Cokorda Bagus tidak hanya memiliki darah Bali Australia, tetapi juga keturunan Raja Ubud Bali. Keduanya bertemu saat tengah berada di kompetisi selancar melalui teman mereka Audi Item. Usai pacaran selama 4 tahun, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Happy Salma menikah menggunakan adat Bali, adat yang cukup jauh berbeda dengan adat yang dikenal Happy dari kecil yaitu Sunda. Setelah menikah dengan keturunan Raja Ubud, Happy otomatis juga memiliki gelar bangsawan. Namanya kini adalah Jero Happy Salma Wanasari. Jero adalah bukti bahwa Happy adalah anggota kerajaan. Selain sebagai keturunan kerajaan, suami Happy juga merupakan seorang fotografer dan model. Ayahnya adalah Cokorda Kertiasa yang merupakan anggota DPRD Bali dari Partai Golkar. Meski menjadi istri keturunan Raja, dalam kesehariannya Happy Salma malah berusaha menjadi wanita Bali yang sederhana dan bersahaja. Bahkan rumah Happy dan Cokgos tidak terlalu mewah. Beberapa kali kegiatan Happy Salma sebagai istri seorang keturunan kerajaan Bali mencuri perhatian. Happy Salma sering tampil dengan busana adat Bali dan mengikuti berbagai ritual serta acara keagamaan di Bali. Penampakan rumah selebriti Happy Salma di Bali belum lama ini terungkap lewat unggahan Instagram artis 39 tahun tersebut. Lewat beberapa postingan di akun Instagram Happy Salma, secara tidak langsung terungkap penampakan isi rumah istri Cokorda Bagus Dwi Sentana Kertiasa itu. Terlihat rumah Happy Salma tersebut sangat sederhana, apalagi ada kandang ayam di pekarangan rumahnya. Menambah nuansa pedesaan semakin terasa. Berikut ini adalah beberapa potret dari penampakan kediaman selebriti Happy Salma di Bali. 1. Pekarangan yang luas Di luar rumah Happy Salma terdapat area pekarangan hijau yang cukup ditumbuhi rumput dengan ukuran yang amat sangat luas. Pekarangan tersebut biasa digunakan untuk bersantai bersama keluarga kecilnya atau mengadakan acara bersama sanak saudara. 2. Ruang tamu yang minimalis Area ruang tamu di rumah tersebut dibuat dengan konsep yang menyatu tanpa sekat pemisah antara bagian-bagian tertentu sehingga terasa lebih luas. Nuansa ruang tamu minimalis berbalut warna serba putih semakin memberikan rasa nyaman saat digunakan untuk berkumpul bersama kerabat yang datang berkunjung. Perabotannya pun terbilang sederhana dan tidak terlalu mencolok secara visual. Semisal sofa berwarna abu-abu dan beberapa lampu gantung yang menjuntai dari plafon minimalis. Penerangan alami di dalamnya juga terjaga dengan baik berkat jendela yang diletakkan di sudut strategis untuk memudahkan masuknya cahaya matahari di siang hari. 3. Dekorasi etnik yang estetis Happy Salma juga mengadopsi banyak gaya tradisional dan artistik dari kebudayaan Nusantara. Khususnya Pulau Dewata ke berbagai bagian rumahnya. Aksen perabotan kayu dengan warna alami yang cantik dan mampu memberikan kesan klasik yang mewah dapat ditemukan di sana-sini. Inspirasi otentik rumah bergaya tradisional ini layak dijadikan referensi buat kamu-kamu yang tertarik menghadirkan suasana serupa istana di rumah kamu. 4. Lantai Keramik Berwarna Coklat Ada satu elemen desain interior di rumah Happy Salma yang menjadi pengikat tema keseluruhan hunian etnis ala Bali yaitu lantai dengan keramik warna coklat muda. Tampilan keramik tersebut mampu menyatu dengan harmonis dengan suasana ruangan yang rata-rata dibalut dengan warna kuning pucat. Suasana hangat juga semakin terasa dengan berbagai kombinasi elemen dekorasi yang ada di dalam rumah itu. 5. Dapur Happy Salma Dapur Happy Salma jadi kelihatan sangat cantik sekali dengan unsur etnit Bali yang sangat kental terasa di sini. Dapur tersebut menggunakan keramik hijau bermotif yang ditempel pada bagian dindingnya. Lantainya pun terbuat dari keramik berwarna tenah liat dan aksen ini membuat rumahnya terasa sangat tradisional. 6. Kandang Ayam Happy Salma Yang terbaru Happy juga memperlihatkan bagian halaman belakang rumahnya yang nyatanya percis seperti di desa-desa lho pemirsa. Taman belakang ini terlihat seperti kebun biasa dan bahkan ada kandang ayamnya juga. Yang lebih luar biasa lagi, sang putri dengan leluasa bermain di dekat kandang ayam seperti sudah terbiasa dengan hal itu. Baik pemirsa, demikianlah informasi terkini terkait dengan Happy Salma yang saat ini telah dinikahi oleh bangsawan dari Bali. Hidup adalah pilihan dan pilihan dari Happy Salma adalah hidup dengan kesederhanaan. Saya, Jerutapakan Selobi Omnivore Channel, mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini. Dan sampai jumpa, Bapak Mirsa. Dadayu, bye-bye. Sampai jumpa, Bapak Mirsa. Terima kasih telah menonton!